Selamat siang Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan dari waktu Indonesia Barat dan selamat sore bagi Bapak Ibu yang berada di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sukmawan Wahidah dari Direkturat SITP, Direkturat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Sebagai mana yang telah dijelaskan oleh Pak Farid sebelumnya bahwa terdapat perubahan atau updating di aplikasi Sakti terkait mekanisme pengajuan UP untuk tahun 2022. Sebagai mana yang telah disampaikan oleh Pak Farid sebelumnya mengenai gambaran proses bisnis yang akan dilaksanakan nanti. Pada kesempatan siang ini, saya ingin menjelaskan dalam bentuk demo aplikasi agar dapat memberikan gambaran kepada Bapak Ibu sekalian selaku operator baik di level Satker ataupun di level KPPN. Baik, izinkan saya untuk share screen. Berikut screen saya ya, mudah-mudahan sudah dapat dilihat. Baik, jadi yang pertama kita akan mulai dari menu selaku bendahara. Di sini saya akan login sebagai bendahara dengan menggunakan tahun anggaran 2021. Bapak Ibu sekalian dapat login nanti dengan menggunakan tahun anggaran 2022. Untuk pengajuan UP tahun 2022. Kemudian saya akan login selaku bendahara di Satker. Pada saat saya melakukan login, di sini yang perlu diperhatikan adalah posisi Satker sebagai bendahara pengeluaran dengan kode unit teknis. Di akhirnya adalah 0-0 dan usernya adalah Satker. Kemudian saya akan masuk ke menu bendahara. Sebelum membuat usulan UP, maka prerequisite atau hal yang harus diperhatikan sebelumnya adalah user atau bendahara sudah harus merekam referensi kelompok akun UP terlebih dahulu. Dalam demo siang ini, saya sudah merekam dua kelompok akun UP pada Satker ini. Kemudian untuk usulan UP yang berupa UP PNBP, maka Satker sudah harus merekam referensi variable UP PNBP seperti berikut ini. Jadi dua hal itu bagi Bapak-Ibu yang memiliki UP dalam bentuk RM ataupun UP PNBP. Kemudian jika referensi kelompok akun UP dan variable UP PNBP telah direkam, maka kita akan masuk ke menu bendahara, membuat usulan, menghitung usul UP. Kemudian di sini terdapat perbedaan dari menu sebelumnya, di mana menu sebelumnya tidak ada kolom status UP dan keterangan dari staff KPPN, kasih KPPN, serta kepala KPPN. Kita akan coba untuk merekam usulan UP, kita klik rekam, kemudian nomor dipe otomatis terisi, mata uang kita gunakan IDR rupiah, sumber dana kita gunakan non-PNBP, dalam hal ini untuk UP RM atau rupiah murni, kemudian kelompok akun UP akan muncul sebagaimana yang telah kita rekam untuk pelatihan ini, siang ini saya akan menggunakan dua saja, di Bapak-Ibu sekalian dapat disesuaikan sesuai dengan akun yang akan ditransaksikan menggunakan UP dan TUP. Kemudian total UP yang akan saya ajukan sebagai contoh adalah semilai 100 juta rupiah. Jangan lupa untuk mengisi persentase KKP, sebagai contoh saya akan isi semilai 40% sebagai persentase default KKP. Total UP yang disikan di sini jangan lupa adalah merupakan total UP keseluruhan, di mana merupakan total UP tunai ditambah dengan UP KKP, sehingga nanti UP tunai yang akan menjadi SPP hanya sebesar 60 juta rupiah. Kemudian kita klik simpan. Setelah kita melakukan klik simpan, data berhasil disimpan. Dapat kita lihat di sini status UP adalah baru. Kemudian selanjutnya, atas usuran UP yang sudah kita rekam ini, jika pada pengajuan di tahun 2021 sebelumnya usuran UP dapat langsung direkam SPP UP, maka di tahun 2022 ini harus dilakukan validasi terlebih dahulu oleh KPA dan oleh KPPN, baru dapat direkam SPP UP-nya. Pada tahap selanjutnya, saya akan login sebagai KPA, KPA Satkar. Dalam hal ini adalah KPA Satkar, kemudian saya klik masuk dengan tahun anggaran 2021 di sini. Kemudian saya akan masuk ke menu bendahara, pada menu validasi, validasi usulan UP KPA. Nah ini pada pelatihan sebelumnya dan juga pada tahap piloting sakti, menu ini belum ada, jadi ini merupakan menu yang baru. Di sini kita bisa saksikan bersama bahwa terdapat nomor usulan UP yang tadi direkam, nomor 14, kita samakan nomornya, nomor 14. Kemudian kita bisa lakukan pilih, selanjutnya kita isikan nomor surat usulan. Nomor surat usulan ini didapat dari nomor usulan UP di sisi Satkar. Nomor 1 misalkan ya, kiris miring Satkar. Tanggalnya misalkan saya isi hari ini, dengan keterangan di validasi dan keterangannya, saya isi di validasi oleh KPA misalkan. Kemudian saya klik simpan. Setelah dilakukan simpan, maka statusnya berubah menjadi di validasi KPA, di level user KPA. Di sini di user KPA dengan user approval. kemudian saya akan kembali ke user bendahara. Saya lakukan refresh ya, dengan cara menutup form. Kemudian saya masuk kembali ke form menghitung usul UP. Di sini status UP-nya sudah berubah menjadi di validasi KPA. Kemudian terdapat hal yang baru juga, yaitu terdapat tombol unduh usulan UP RTF. Pada saat kita melakukan klik unduh usulan UP RTF, maka akan diunduh format dokumen usulan UP Satkar. Di mana ini dapat dirubah, terdapat tempat yang digunakan sebagai kop surat Satkar. Ini bisa dirubah dengan kop surat Satkar masing-masing. Kemudian nomor bisa diisi, ataupun tergenerate dari yang telah di-input di aplikasi Sakti tadi. Kemudian ini terdapat besaran UP Satkar-nya, kemudian proporsi tunai dan KAP. Kemudian atas dokumen Word ini dapat dibubuhkan tanda tangan dan Satkar. Baru selanjutnya atas dokumen ini di-convert menjadi format dokumen PDF. Ini saya tutup. Baik, langkah selanjutnya setelah usulan UP tadi sudah divalidasi oleh KPA, maka bendahara, pada user bendahara di sini, operator, masuk ke menu upload, kemudian melakukan upload dokumen persetujuan UP. Ini baru muncul jika sudah divalidasi oleh KPA. Kemudian saya akan memilih file. Sini ada usulan UP Satkar, sudah saya siapkan. Jika saya buka, maka misalkan tadi ya, usulan UP dari Satkar tadi sudah saya berikan di sini contoh kop surat. Kemudian ada tanda tangan ya, ini sebagai contoh saja. Mohon maaf jika ada Bapak-Ibu dari Satkar yang sebenarnya. Kemudian kita lakukan pilih file ya, file-nya harus berupa PDF. Kita pilih usulan UP Satkar, PDF. Kemudian kita klik upload ya. Oke, file berhasil di-upload. Setelah berhasil di-upload, jika kita kembali ke menu bendahara dan menghitung usul UP, maka statusnya akan berubah ya, menjadi usulan UP di-upload. Sampai dengan tahap ini, usulan UP di tahap Satkar sudah selesai. Tahapan selanjutnya adalah persetujuan yang akan dilakukan oleh KPPN. Dimulai dari level operator, di sini saya menggunakan user dummy. User dummy ini nantinya di production, pola usernya tidak akan seperti ini, nanti akan diinformasikan pada sesi setelah saya selanjutnya. Kita bisa lihat di sini, untuk di level KPPN selaku BUN, usernya menggunakan role KPPN BUN ya, terlihat di sini KPPN BUN. Kemudian di sebelah kiri kita lihat re-menunya, yaitu KPPN ya, kemudian manajemen Satkar, kemudian masuk ke menu validasi persetujuan UP KPPN. Maka di sini akan ditampilkan ya, seluruh usulan UP dari Satkar yang menjadi mitra KPPN tersebut. Kemudian kita bisa pilih salah satunya, tadi yang setelah kita buat ya. Dari sini operator di level KPPN dapat mengunduh usulan UP Satkar ya, untuk mencocokkan ya, misalkan dari hard copy yang dikirimkan oleh Satkar misalnya. Kalau kita buka, maka ini sesuai dengan yang dikirimkan oleh Satkar. Kemudian jika menyetujui, maka kita pilih di validasi ya. Kemudian di sini terdapat nomor surat persetujuan UP ya, nomor ini dapat diisikan, jika sudah terdapat nomor surat dari aplikasi Nadin atau persuratan di KPPN ya, namun jika belum ada, maka ini masih dapat dikosongkan, untuk diisi di tahap selanjutnya. Kemudian tanggal persetujuan juga demikian ya. Keterangan bisa kita isi ya. Ini tidak mandatory, tapi dapat diisi dan ini akan muncul di Satkar. Misalkan kita isi setuju ya. Statusnya akan naik menjadi di validasi staff KPPN. Kemudian dari sini, staff KPPN dapat mengunduh persetujuan UP KPPN ya, ini dalam bentuk RTF. di mana ini adalah dokumen yang dapat dibuka di Microsoft Word, berupa surat persetujuan KPPN ya, masih berupa draft, dan ini juga dapat diganti kok suratnya ya, kemudian nomornya juga dapat diisi ya, yang didapat dari nomor aplikasi persuratan di KPPN. Ini berisi surat persetujuan besaran UP kartu kredit pemerintah ya, yang diberikan kepada Satkar. Ini terdiri dari dua, terdiri dari dua halaman. Ini pun sama ya, jadi dilakukan penandatanganan ya, di sini ditandatangani, baik secara digital mungkin ya, ditandatangannya secara digital, ataupun mungkin secara manual. Kemudian di convert menjadi file PDF. Kemudian selanjutnya, setelah dilakukan validasi oleh staff KPPN, tahap berikutnya adalah dilakukan validasi pada level kepala seksi. Saya akan login ya, dengan user kepala seksi di level KPPN. Di sini kita bisa lihat, selaku validator di KPPN BUN, kemudian masuk ke menu KPPN ya, manajemen Satkar, dan masuk ke menu validasi persetujuan UP KPPN. Maka akan dimunculkan seluruh usulan UP dari Satkar yang sudah berstatus di validasi staff KPPN. Kemudian kepala seksi melakukan hal yang kurang lebih sama ya, yaitu melakukan persetujuan. Jika sudah ada nomor surat, maka misalkan dapat diisi di sini nomor surat persetujuan ya. Misalkan saya isi nomor surat. dengan tanggal dari ini. Kemudian keterangan bisa diisi, namun tidak mandatory ya. Terlebih jika melakukan penolakan, mungkin dari KPPN bisa mengisikan keterangan di sini agar dapat diketahui oleh Satkar. kemudian saya klik simpan. Data validasi berhasil. Kemudian tahapan selanjutnya adalah approval oleh user kepala KPPN. Saya akan login kembali ya, di tab yang baru dengan user yang lain selaku kepala KPPN ya. Kemudian saya akan masuk ke menu KPPN, manajemen Satkar, validasi persetujuan UP KPPN. Nah di sini pun sama ya, maka akan dimunculkan lagi usulan UP yang sudah divalidasi oleh KASI KPPN. Sebelum melakukan validasi ya, dapat saya sampaikan bahwa seluruh proses di Sakti ini bersifat real time, sehingga bendahara Satkar bisa memantau atau melihat tahapan yang ada saat ini. Kalau kita lihat di menu-nya bendahara, pada menu menghitung usul UP, jika kita melakukan refresh menu, kita kembali lagi ke menu, maka di sini bisa kita lihat status UP-nya divalidasi KASI KPPN ya. dengan keterangan, sudah ada keterangan dari staff KPPN dan KASI KPPN. Sedangkan pada kolom, keterangan kepala KPPN masih belum terisi. Oke, saya kembali lagi ke menu kepala KPPN, kemudian saya lakukan pilih ya, kemudian status validasinya saya validasi, kemudian keterangannya saya isi setuju, kepala KPPN, kemudian saya klik simpan. Data berhasil disimpan ya. Sebagai mana di level KASI dan juga di level staff, kepala KPPN juga dapat melakukan unduh usulan UP Satkar ya, sehingga pada saat melakukan validasi, kepala KPPN dapat melihat terlebih dahulu usulan UP yang disampaikan oleh Satkar ini sudah sesuai atau masih perlu perbaikan. Setelah dilakukan validasi oleh kepala KPPN, maka statusnya sudah naik menjadi divalidasi kepala KPPN. Kemudian selanjutnya, setelah seluruh proses validasi di level KPPN selesai, kita kembali ke menu staff KPPN, kemudian staff KPPN melakukan upload persetujuan UP KPPN dari menu KPPN, manajemen Satkar upload persetujuan UP KPPN. Kemudian dipilih ya usulan UP-nya, kemudian kita pilih file persetujuan dari KPPN. File ini jika kita buka, dapat berupa file RTF yang tadi dapat didownload di Sakti, di mana sudah diberikan kop surat dan tanda tangan digital. Kemudian dipilih file-nya, persetujuan UP KPPN dalam bentuk PDF, dilakukan upload, data berhasil di-upload, kemudian jika sudah di-upload, maka statusnya akan menjadi di-upload persetujuan KPPN. Dengan statusnya yang sudah berubah menjadi di-upload persetujuan KPPN, maka bendahara di sisi Satkar dapat melihat dari menu menghitung usul UP, bahwa statusnya sudah berubah menjadi di-upload persetujuan KPPN, dan dapat melakukan unduh atau download persetujuan UP KPPN yang berbentuk PDF tadi. Kalau di-click di sini, maka kita akan mendapatkan persetujuan UP dari KPPN dalam bentuk dokumen PDF. Nah, dengan selesainya proses validasi tadi, maka usulan UP sudah dapat direkam SPP UP. Kita dapat masuk ke menunya pembayaran, kemudian RUH, SPP, dan RENKAS. Kemudian kita lakukan catat ubah SPP. Dari menu catat ubah SPP, seperti biasa kita pilih UP-nya, 300 jenisnya, 310 dan 311 jenisnya UP. Kemudian kita klik tambah. Maka di sini akan muncul usulan UP yang tadi sudah kita buat dan sudah divalidasi oleh KPPN dengan nilai UP sebesar 60 juta rupiah. Kemudian nanti data SPP UP ini akan disimpan, selanjutnya akan dicetak, dan terus mengikuti alur penerbitan SPP sampai menjadi SPM dan disampaikan kembali ke KPPN sampai menjadi SP2D. Jadi masih sama dengan alur yang sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan terkait perubahan alur persetujuan UP. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada MC ya, Mbak Intan Safira. Silahkan. Baik. Terima kasih atas perhatiannya.